Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kumbaha daramang Meski hadir membawa beragam teknologi dan inovasi baru yang membuat Voxy makin premium Namun pada lain sisi, Toyota juga menghilangkan salah satu fitur kemewahan dari MPP Voxy ini Yakni dual sunroof Hal ini sedikit kontradiktif apalagi dual sunroof biasanya menjadi salah satu gimmick menarik untuk segmen pengguna keluarga Selain memang melambangkan sisi kemewahan sebuah mobil Lantas, apa alasan dual sunroof tak lagi disematkan pada generasi keempat Toyota Voxy ini? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Auluyang Sadega Intro dulu Menjawab hal ini, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor yaitu Bapak Anton Jimmy Suandi Juga mengakui bila absennya dual sunroof pada all new Toyota Voxy sempat mendatangkan pro dan kontra Untuk sunroof atau moonroof, memang sebenarnya pro dan kontra Ada konsumen yang suka dan ada juga konsumen yang tidak Tapi balik lagi ke prioritas kepada platform Toyota New Global Arsitektur yang baru Mesin baru, kemudian TSS generasi ketiga Yang menurut kami itu merupakan fitur-fitur dasar dan semua konsumen Voxy sangat membutuhkannya Ujar Bapak Anton Meski demikian, Anton menjelaskan pihaknya tak menutup mata mengenai perkembangan ke depan Hal tersebut dilakukan dengan pengecekan ke konsumen terkait fitur-fitur yang ada pada Voxy saat ini Selain dual sunroof, Toyota Voxy juga tak mengaplikasikan sidesliding yang salah satu fungsinya Untuk memudahkan penumpang mengakses kabin baris belakang Menurut Anton, fitur tersebut tak lagi dibutuhkan karena konfigurasi jok pada generasi baru kini sudah lebih fleksibel Lanjut, Bapak Anton juga menambahkan Bagian tengah sudah ada celah jadi lebih gampang Dan jok pada Voxy juga tetap memberikan kesempatan untuk sliding full ke belakang Mengusung konsep baru All new Toyota Voxy hadir dengan tampilan yang lebih futuristik MPP Voxy ini pun sudah disematkan beberapa teknologi terkini yang membuatnya makin premium Untuk harga Toyota memasarkan Voxy di Indonesia sebesar Rp 558,2 juta Dan Rp 561,2 juta khusus untuk premium color Dua inovasi baru juga disematkan Yakni dual sliding door with new kick sensor Serta new dashing power back door with side button Fitur kick sensor memberikan kemudahan membuka sliding door saat membawa barang bawaan Sementara fitur side button memungkinkan pengguna membuka bagasi dari samping saat berada di area yang sempit Fitur ini diklaim yang pertama di dunia lantaran bisa menyesuaikan bukaannya ketika berada di area sempit Pengendara juga dimanjakan melalui simbol setiring switch Yang kini sudah dilengkapi TSS button Teknologi keselamatan generasi baru Voxy ini terdiri dari 4 fitur Yakni Free collision system Land tracing assist Dynamic radar cruise control Dan automatic high beam Ada beberapa hal baru pada TSS 3.0 Pertama jarak deteksi ke depan yang lebih luas Baik atas, bawah, kiri, dan kanan Deteksi ke depan juga bisa dilakukan untuk objek bergerak yang lebih luas Bahkan dengan jarak yang lebih dekat Kedua improvement ini masuk ke dalam aspek teknis pada radar Sementara pada LTA, terdapat peningkatan teknologi deteksi yang kini menggunakan 3D recognition Sehingga lebih banyak objek yang dapat terdeteksi seperti mobil yang sedang parkir Pembatas jalan, hingga garis dan marka jalan Pada VCS, terdapat peningkatan yang bisa mengurangi kecepatan lebih baik Termasuk saat mendeteksi pejalan kaki dan pesepeda Baik saat siang maupun malam Bahkan bisa mendeteksi pejalan kaki dan pengendara sepeda yang melintas jalur dari arah berlawanan Juga kendaraan lain dan pengendara sepeda motor yang melintas di persimpangan Serta menjadi yang pertama bagi Toyota Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax